Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita sudah mendapatkan karakter 3D Cartoon ya, bukan karakter yang realis tapi lebih ke kartun Contohnya seperti ini, mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya, gimana cara buatnya nih dari awal kalau mau buat sendiri gitu kan Tapi kalau teman-teman kepengen butuh kalian, nanti saya akan diterahkan di dalam deskripsi ya Tapi kalau teman-teman kepengen membuatnya dari awal, itu caranya seperti apa? Nanti teman-teman boleh lihat di videonya di bagian step-by-step modeling karakter untuk aksesoris dan materialnya ya Di part 2, itu kalau untuk modeling awalnya dari part 1 dulu kalian pelajari baru ke part 2 nya lebih ke warna Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ada karakter seperti ini terus kemudian dikasih tulangnya Atau membuat bone-bone seperti apa ya Jadi sebenarnya sudah ada dari blender sendiri, itu sudah disiapkan namanya Human MetaRite Nah ya, jadi teman-teman harus ke menu edit ya Tapi kalau saya punya saya sudah ada ya, saya punya saya sudah ada dari armature Kita bisa menggunakan Human MetaRite atau yang basic Human MetaRite Gitu ya, kalau nggak salah saya sudah jelasin tuh ya Tapi disini kita menggunakan yang mungkin yang basic bisa atau yang human bedanya apa sih Oke, jadi untuk mengaktifkan fungsi dari Human MetaRite yang ada disini Teman-teman harus ke edit preference ya Nah dari preference ini, nanti teman-teman tinggal diketik di bagian yang namanya di add on Terus kemudian di rig aja, ketik aja, rig aja, rig Nah, nanti agak rigify itu dicentang Ya, kalau nggak dicentang nanti nggak keluar Tapi kalau dicentang, kalau teman-teman ngikutin tutorial yang single bone dan sebagainya Itu sudah ada semua, itu tinggal dihidupkan aja ya Lagi yang belum, mungkin harus dicentang dulu Oke, langkah pertama teman-teman, jadi ini hasil akhirnya Sebenarnya kalau kita lihat hasil rendernya tuh Dia sudah ada teksturnya kayak gini teman-teman Jadi klik disini ya Di bagian render untuk material preview sementara waktu Oke, saat ini lebih fokus ke tulang ya teman-teman Jadi teman-teman kalau untuk memberi tulang disini Teman-teman setidaknya harus konsentrasi di bagian badannya Jadi yang lainnya disembunyikan dulu ya Oke, saya klik dulu di bagian, mungkin yang lebih ringan Kita menggunakan yang view solid biasa Tidak menggunakan material Lalu di klik di bagian badannya Terus kemudian teman-teman tekan Sebenarnya, saat katanya belum saya hidupkan Oke, sudah saya hidupkan ya Jadi teman-teman klik di bagian badannya Terus kemudian teman-teman tinggal Tekan ctrl i Nah, dia akan membalikkan arah seleksi Lalu teman-teman tekan H Nah, ini dia karakternya Karakternya ya lucu ya Artinya memang yang dimuat demikian Tidak apa-apa Ini cuma namanya latihan Namanya lucu-lucuan Nah, itu dia Nah, kira-kira bagaimana nih Kalau kita lihat dari yang dimaksud dengan terdip kartun Karena karakter yang tidak proporsional Bentuknya Tidak seperti realis Tapi lebih ke kartun kepalanya gede Ya, tokoh-tokoh seperti itu Tangannya gede dan sebagainya ya Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana ketika teman-teman ingin Memberi tulang-tulangnya ya Oke, teman-teman bisa ke bagian yang namanya adalah Ke add Ya, ini saya nggak perlu aktifkan aja Nggak aktifkan Terus kemudian saya klik add Pilihnya adalah Di sini ada dua teman-teman Ada human metarek Ada basic Bedanya apa sih? Oke, kalau human metarek Ketika saya perbesar Saya tekan S Lalu saya perbesar ya Lalu teman-teman digeser Misalkan objek ke kiri Misalkan si metareknya Sedangkan kalau yang satu lagi Yang namanya human Matur ya Pakainya basic Basic yang human metarek Itu bedanya apa? Jadi sama aja ketika saya besarkan Nah, bedanya di mana? Jadi Di bagian Untuk lengannya Itu ada jari-jarinya Sedangkan kalau yang Ini yang basic ya Dia itu di bagian Jarinya tidak ada Lengannya Tidak ada jari-jarinya Dan kepala juga Tidak ada aksesorisnya Tidak ada aksesoris Bukan aksesoris Maksudnya ada Kayak hidung mata Dan sebagainya Sedangkan kalau yang human Yang biasa Yang ini nih Yang add Armature human ini Dia lengkap Ada jari-jarinya Terus ada Ada mukanya Sedangkan kalau yang Untuk basic Tidak ada Yang ini tidak ada Lalu kita pakai yang mana? Nah, kalau teman-teman Karena saya ada jari-jarinya Karena ada saya jari-jarinya Jadi Teman-teman Mau gak mau pakai yang ini Nah, yang human Yang pertama Itu add Armature human metarek Bukan yang basic Bukan Tapi yang ini Oke Nah, itu dia Jadi ini Kita hapus dulu Sementara wang Kita hapus dulu Oke Kemudian teman-teman Coba ke add Pilihnya adalah Armature Terus kemudian Ke human metarek Nah, itu dia Kemudian setelah sampai disini Pastikan sudah di tengah Nah, itu dia Kemudian teman-teman Bisa mencoba untuk memperbesar Nah, itu dia Memperbesar ya Untuk memperbesar Saya tekan S aja Nah, untuk memperbesar Saya tekan S Kalau kita lihat Teman-teman Disini Untuk Pulangnya Sembunyi ya Susah dilihat ya Nah, supaya bisa dilihat Teman-teman harus Ke bagian sini Teman-teman Ke bagiannya Gambar orang lari Namanya Object Data Properties Nah, ini Object Data Properties Itu Teman-teman Dipilih di bagian View Port Display Maksudnya Kemudian saya pilih In Front Supaya tulangnya Terlihat di depan Jadi dari arah Mana Dia akan tetap terlihat Meskipun Pada saat di render Itu tidak terlihat Nanti tulangnya Yaitu Teman-teman ya Oke Jadi Nanti bisa disetting Gampang Nah, dari sini Teman-teman tinggal diatur Kira-kira Kalau saya tekan angka 1 Posisi seperti apa ya Nah, itu dia Haru diselesaikan dulu Oke, mungkin saat ini Di sini posisinya Terus kemudian Si bagian figure-nya Kalau memang mau Posisinya agak pindah ke bawah Jadi si figure-nya Saya pindahkan ke bawah Di sini juga bisa Nah Pindahkan-pindahkan sini aja deh Posisinya Misalkan gitu ya Jadi dari situ Jadi kalau ketika dibutarin Kira-kira gini Nah, itu ya Oke Terus kemudian Nanti masih bisa Di-adjust ya teman-teman Jadi kalau misalkan Saya tekan S Oh, saya kemen sampai leher Batu leher Di sini Nah, ini saya mencoba Untuk menjelaskan Bagaimana Cara memasang-masang Jadi gini Teman-teman Saya menggunakan versi 3.3.1 ya Terbarunya 3.2 Atau 3.3 Nah, gitu ya Satunya jadi Ganti 2 atau 3 Gitu ya Ini masih versi 3.3.1 Nah, langkah pertama Ketika kita Ingin mengedit Si bond-nya Atau si Human Metarek-nya Atau armatur Ya Teman-teman Dipastikan harus Ke edit mode dulu Nah Oke Jadi di sini ada Ada 3 pilihan Ada object mode Kondisi normal Bond-nya Terus kemudian ini edit Ketika kita sedang mengedit Sedangkan ini Kalau sudah selesai Proses edit mode Terus kemudian kita Pengen ngeliat Posisinya Pose-nya dirubah Dan sebagainya Penggunaan pose Saya pilih edit mode dulu ya Teman-teman Terus kemudian Nah, ketika kita Mencoba untuk Menggeser Nah, kalau misalkan Saya teman-teman Peng merubah Si tulangnya Teman-teman tinggal Diklik aja Misalkan contoh ini Contoh ya Saya blok di sini Lalu saya tekan G Ini digeser Begitu saja Tapi kalau digeser Secara manual Kan gak enak nih Karena object yang kita buat Kan secara Mirror ya Artinya simetri Kanan-kiri yang seimbang Jadi jangan lupa Teman-teman klik di sini Nah, klik di sini ya Klik di situ Kalau biasanya Kalau untuk yang Versi di bawah 2.8 atau 2.7 Biasanya dibukanya Di sini nih Di option Dicentang di akses mirror Itu dia Kurang lebih Biasanya begitu Pilihannya Atau tekan N Biasanya ada juga sih Ada pilihan Ada beberapa pilihan Yang harus dihidupkan Untuk akses ini Juga sama aja Nah, sama aja ya Diklik di sini juga hidup Di sini juga hidup Sama aja Ini option juga Ini option di sini Sampai di sini sama Oke ya Itu dia Jadi ketika kita hidupkan Otomatis ketika Saya seleksi di sini Yang ketika saya tekan G Yang kanan-kiri Ngikutin Jadi yang sebelah sini Jadi yang sebelah sini Ikutin Jadi teman-teman Gak usah khawatir Gitu ya Oke Langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah Mencoba untuk Mengepaskan Bagian-bagian Yang mungkin perlu Harus Kita secara sembarangan Dulu ya Mungkin di bagian Di sini nih Di bagian Mungkin dadanya Saya tekan Angka 1 Dari depan Lalu saya tekan G Untuk letaknya Ada di sini Misalkan Contoh Lalu ini juga sama Di block Lalu saya tekan G Ada di sini Misalkan Nanti masih bisa Di teman-teman Ya itu dia Terus kemudian Setelah sampai di sini Baru kita coba Klik lagi di sini Atau di block Secara bersamaan Menggunakan Panah Select box Lalu teman-teman Tinggal Tekan shift Geser kanan-kiri Atau pakai hand Ini juga sama aja Bisa Lalu teman-teman Tinggal digeser Tekan G Taruh di sini Posisinya Oke Aku kan dengan cara sama Di sini juga sama Di block bagian ini Teman-teman Gak usah khawatir Ketan yang kiri Dia pasti sama Gitu ya Pasti sama Nah setelah itu Baru saya tekan G Lagi Baru saya tempatkan Itu dia Teman-teman Oke nanti Setelah sampai sini Boleh diputar Nah sesuai kebutuhan Arahnya kemana Jadi putar dulu Baru ditekan G Misalkan-kankan Gimana nih Diatur letaknya gitu dulu aja Sementara waktu Terus kemudian Di bagian Bawahnya juga sama Ini kalau mau di block Semua Ah di block lah Turun ke bawah Saya tekan Mungkin saya tuh Ke arah ke Z Nah itu juga bisa Diatur ini juga sama Ke bawah Z Gitu ya Mobi ya Oke Nanti kita atur sama-sama Semuanya ya Oke Sebenarnya satu sisi aja Juga cukup Dia ngikutin Kanan-kirinya Gak masalah ya Nah teman-teman Tinggal diatur aja Kira-kira Posisi baiknya Posisi baiknya bagaimana Oke Ini saya coba Select di block disini Lalu saya turun ke bawah Saya maunya ada disini Oke Pinggulnya Saya maunya ada disini Dipasihin Lalu dia Kalau di block barengan ya Satu Satu Bawah gitu ya Di block barengan Ke bawah Set Semuanya Lalu Digeser ke kanan Itu dia teman-teman Kira-kira gitu ya Posisinya Terus kemudian Saya geser ke atas Sebentar Dicek dulu Diputar Dipastikan Nah itu dulu Teman-teman ya Jadi Cara ngeditnya Ini cara ngedit kasar Cara ngedit kasar ya Jadi Dari sinilah Teman-teman Nanti Setelah sampai disini Ini kan secara bebas Nah terkadang Ada pertanyaan Pak Kalau mau ngeditnya Kira-kira pas Susuai dengan jadinya Bagaimana Ya ada nanti Saya kesetua caranya Tapi nanti Sedikit saya percepat ya Atau Videonya udah jadi gitu ya Tapi teman-teman Harus coba satu-satu Ya Kalau Kalau dibuat juga Agak panjang ceritanya Oke Saya tekan angka 7 Saya cek lagi Kira-kira posisinya disini Lalu Saya coba geser Kesini letaknya Jadi Teman-teman Memang harus mencoba Untuk merapikan dulu Ya Tentunya Harus sabar Ya Dicoba untuk Dilepak Diatur Dirotasi Disini Terus kemudian Move Digeser kemari Lakukan Seperti itu Itu dulu aja Ya Satu-satu Semua Oke Tekan shift Ini saya tekan shift Lalu digeser kemari Lalu diputar Itu dia Sementara ini masih kasar Jadi kita Menggeser Masih secara bebas Dulu Nanti baru Bagaimana Kira-kira Biar benar-benar Agak sedikit Editannya Biar pas Ketengahnya Nanti Jadi teman-teman Harus semuanya Dibuat Demikian Geser lagi Kemari Kira-kira gitu Nanti Ini juga sama Ini juga sama Ini juga sama Geser kemari Oke Agak Agak kemari Ya gitu ya Ini juga bisa digeser Mari tenang aja Sorry Geser ujungnya aja Ujungnya disini Itu Ya ujungnya Gitu ya Oke tenang aja Nah kira-kira begini dulu teman-teman Ini baru dari arah atas Teman-teman juga harus lihat Dari arah samping Nah dari samping Dari tekan angka 1 Itu pas atau enggak Nah Ya kan Bener kan posisinya Tangannya kemana Jempolnya kemana Diklik dulu Diklik dulu Baru dikatasin Sebentar waktu Begitu dulu ya Oke Ini kasarnya Oke Itu dulu aja ya teman-teman Jadi sebentar waktu Kayak gitu Semuanya Terus kemudian Nah Karena kita Mukanya enggak ada Karena mukanya saya buat itu Dia tidak Diisi dengan alis Dan sebagainya Saya pakai topeng ya Tadi kalau kita lihat Jadi teman-teman Pastikan Mukanya dibuang saja Untuk yang alis Muka hidung Dan sebagainya Nanti saya coba akan Buat satu sesi Untuk bagaimana Kalau ingin Meriging Wajah Kurang lebih gitu ya Jadi teman-teman tinggal Diblok aja Yang mana Lalu di-delete aja Di-pd-bone Dilangkan Lakukan dengan cara Sama untuk yang lain Kon Ini juga sama Dilangkan Oke Itu sebenarnya Juga sama Dilangkan Ya Sip Diblok aja Lalu delete Bone Oke Delete lagi Ini juga Tapi ada satu bone Lagi di dalam Kalau saya klik disini Ada namanya Kayak X-ray X-ray Itu ada satu bone Kecil Ngumpul di dalam Ini di dalam Dibuang aja Nih Nggak perlu Buang aja Nah itu dia Sudah cukup Nah itu dia teman-teman Jadi saya cukup Konsentrasi Begini saja Di awal Simple ya Gampang ya Terus kemudian Kita coba Di bagian Dengkul Dengkul Dimana nih Jadi kalau Teman-teman lihat Ini ditentukan dulu Posisinya Baiknya bagaimana Ya Ini juga sama Dikedepanin Ini kira-kira Begini Ini posisinya Agak sedikit Cukup ya Segini aja Ini agak Mau kebawah Juga bisa Itu udah boleh Cukup Ini tulang Yang disini juga sama Kira-kira Agak bisa kebawah Bisa ke atas Tergantung kita Jadi kalau saya klik Di bagian Materialnya Memang belum kelihatan Tapi udah gula Kira-kira disitu ya Oke saya coba Untuk ke normal lagi Saya klik yang ini Terus saya Tundur Kira-kira Gitu Jadi ya Jadi gak Kalau begini Jadi kakek ayam Juga kelepan Gini lah Keraudi Oke Langkah pertama Seperti itu Oke Ya Langkah pertama Dipastikan seperti ini Nah sekarang Saya akan Menjelaskan Kira-kira Bagaimana Kalau benar-benar Pasnya Si tulang itu Ada di tengah-tengah Kira-kira gitu ya Teman-teman ya Untuk mengepaskan Kira-kira Di mana Letak kakinya Tulang bondnya Ke dalam Figurnya Begini teman-teman Jadi Kita coba untuk Di bagian yang disini Nah Di bagian yang mungkin Langkahnya nih Ini gimana caranya nih Jadi ketika kita ingin Ini saya coba ke Cheap mode dulu ya Adapt mode dulu Terus sebenarnya Saya klik di bagian Si figurnya Nah dibikin figurnya Ini Kita harus lihat dulu Teman-teman Di modify Di modify Di karakternya Terus kemudian Saya coba untuk Ini karena sudah Dihaluskan ya Jadi kalau memang Teman-teman gak mau Menghaluskan Ini di close aja Gak masalah Ini matikan aja Matikan aja Ya Kasar Jadi kasar Kayak gini Jadi teman-teman Perhatikan disini Nah Perhatikan disini Kalau Saya jadikan Apply Kalau saya apply Semuanya ya Nanti Ketika masang Di tengah-tengah Ini membantu Sangat membantu Ketika teman-teman Menggunakan ini Oke Nah Ini dia Ini dia Rangkahnya Kayak gini Jadi teman-teman Coba klik kanan dulu Pilihnya Atau teman-teman Boleh Gak usah klik kanan ya Klik objeknya Lalu di edit Mode Nah kita akan Lihat rangkah-rangkahnya Nih Rangkah-rangkah Pas di tengahnya Dimana Nah Ya kan Begitu dengan jarinya Lebih enak Lihatnya Jadi Oke teman-teman Jadi dimatikan Semuanya Ini matikan Terus Ini juga dimatikan Tik gitu ya Kalau di depan Jadi nanti Halus gini Teman-teman Kita gak bisa Ngelihat Rangkai dimana Ini kan kelihatan rangkanya Saya klik Matikan Matikan Nah Saat ini teman-teman Sudah kelihatan ya Kok gambarnya Kayak gini pak Agak warnanya Agak Shedew-shedew Teman-teman Boleh klik kanan dulu Di bagian objeknya Nanti ada namanya Sorry Ini harus digantikan Ke objeknya dulu Terus klik kanan Pilihnya namanya Set Sorry Set flat Datar ya Kasih kasar Oke terus kemudian Teman-teman tinggal di klik Di bagian edit mode Nah Kan kelihatan tuh Sama aja Tadi sedikit ada Shedownya ya Terserah sih Ini selera ya Teman-teman Kalau mau diharusin Kayak tadi Nah teman-teman Dari sini Kita bisa ngeliat Kira-kira Pas tengah-tengahnya Dimana Contohnya disini Jadi teman-teman Bisa menggunakan Ini alat namanya Edge ya Edge select Tentu tinggal di klik aja Tekan out Lalu klik disini Nah dia otomatis Dia akan memutar Kalau saya klik wireframe Dia akan memutar Maaf Kalau saya klik Misalkan Yang Ini ya Yang apa Yang Xray Oke Kita bisa ngeliat Xray aja Nah kita bisa lihat Dia sudah mutar Terseleksi Ya Kurang lebih gitu ya Sudah Sudah diseleksi Sedangkan yang ini Ini adalah Si tulangnya Oke Bagaimananya Bagaimana caranya Cursor yang di bawah ini Yang saya tunjuk Itu Pindah ke sini Jadi teman-teman Tekan shift as Ya pilihnya adalah Cursor To select Artinya Cursor menuju Apa yang sedang kita seleksi Nah dia akan pindah ke sini Nah itu dia Jadi benar-benar Pas tengah-tengah Dari Si objectnya Kalau sudah tinggal di object mode Biasa Baru teman-teman Tinggal di klik di tulangnya Ya kan Baru Teman-teman ke edit mode lagi Lalu klik di sini Lalu klik di sini Tulangnya ini Diklik di sini Nah tulangnya itu Akan mengikuti arah yang ada di sini Nah bagaimana cara Cuma pindah kemarin Jadi tidak manual Ditarik begini Jadi teman-teman tinggal Shift as lagi Sekarang select Kursor Jadi artinya Apa yang kita seleksi Dan saat ini kita seleksi Di sini Menuju ke kursor Yang sudah kita tentukan Nah itu dia Ya Lakukan dengan cara sama Untuk yang bagian lain Baik sampai ke jari Dan sebagainya ya Jadi teman-teman tinggal di blok lagi Di sini Nah tentukan lagi Jadi Memang harus Agak lama ya teman-teman Oke Jadi diaktifkan lagi Ya oke Terus kemudian saya edit Mode Terus kemudian saya klik di bagian Mana nih Lenganya kira-kira Lengannya sih Yang sebagai acuan Dimana Nah itu dia Ditentukan dulu Teman-teman Jadi teman-teman harus Coba untuk Lakukan dengan cara Tekan alt klik dulu Sudah dapat kan Misalkan di situ Lalu tekan shift as Kursor atau selected Dia pindah kemarin Yang Yang ada Lingkaran merah-merah Kecil ini dia Lalu saya ke object mode lagi Terus Kemudian saya blok lagi Tulang Klik di bagian tulangnya Terus kemudian ke edit mode lagi Setelah lalu blok lagi Kemudian Tekan shift as Kemudian select Itu kursor Tekan dipindah Lalu untuk jari bagaimana Oke Untuk jari sama teman-teman ya Jadi yang sering banyak pertanyaan itu Jari Sama ya Nanti saya kasih tau Satu jari aja Jadi terunjuk Nanti semuanya sama ya Teman-teman cara kerjaannya Jadi Seperti itu teman-teman Nah dari sini Saya coba ke object mode lagi Lalu klik di sini Terus kemudian Eh sorry Klik di bagian badannya Lalu ke edit Slide mode Lalu saya coba untuk klik di bagian tulangnya Saya coba untuk klik di sini nih X-ray saya matikan Nah biar kelihatan ya Jadi saya klik misalkan Tulang yang depan deh Kalau untuk jari begini Langkah pertama Kalian boleh di klik di sini Manual klik aja di sini Satu dua tiga empat Kalau untuk depannya Gitu ya Jadi kursoran nanti Bisa dari sini Pindah kemari Shift as Kursor tersebut T Object mode Terus kemudian klik tulangnya Lalu klik di bagian edit mode Seperti biasa Boleh di block di sini Lalu tekan shift as Baru select To cursor Selection to cursor Di pindah ke sini Nah itu dia Ya Jadi teman-teman ditentukan Kira-kira Ini ujungnya disini Sudah di ketemu Kalau saya geser menu kan Kita gak tau Tengahnya dimana Lakukan dengan cara sama Ke semuanya Oke ini saya cuma Untuk satu jari aja Lalu ke edit mode Lalu klik di sini Saya tekan alt Oke Lalu oke Kalau kurang yakin Klik xray Apakah sudah kena semua Udah oke Lalu tekan shift as Kursor tersebut Terus ke object mode lagi Klik tulangnya Terus kemudian ke edit mode lagi Lalu di block tulangnya Sorry Di block tulangnya disini Lalu tekan shift as Baru selection to push out lagi Seperti itu teman-teman Lakukan dengan cara sama Lakukan lagi yang lain Oh saya klik disini Terus kemudian Saya tekan Pakai tab juga bisa Sama aja Tab di keyboard ya Jadi Objectnya diaktifkan Tekan tab Nanti otomatis sudah terseksi Lalu tekan alt Untuk seleksinya Cek lagi pake xray Oh sudah pas Lalu tekan shift as Lalu toliskan selected Gitu ya teman-teman Lalu object mode lagi Klik disini lagi Tulangnya Lalu saya tekan Edit mode lagi Lalu di block yang ini Shift as Kursor to select Nah ini sudah pas Jadi benar-benar Lalu saya tekan titik Untuk benar-benar Menyakinkan Saya melihat Ini sudah pas Nah ini Tuh Ini sudah pasti pas Dan yang terakhir Sama Yang disini Ini sudah pas Kalau memang teman-teman Kurang yakin Kurang ke belakang Kurang ini Teman-teman tinggal pake ini aja Pakai yang normal Oke Jadi saya pilihnya jangan yang global Saya pilihnya normal Oke Supaya ngikutin arah Oh mungkin agak seperti itu Itu dia kalau mau ya Kalau di edit Kita disini hanya boleh mengedit Maju mudur doang Jadi gak boleh kanan-kiri atas-bawah Ya Oke Selanjutnya baru saya coba objek Objek lagi Terus tekan tab lagi Klik di bagian alt disini Oh ya bagian belakang Untuk ini agak hati-hati ya teman-teman Karena ini menyatu Jadi teman-teman harus tekan shift Klik aja Lalu tidak menggunakan alt Tapi teman-teman menggunakan shift Oke shift klik disini Klik lagi Klik shift lagi disini Boleh Kalau pakai alt bagaimana Nah terkadang Kalau pakai alt itu gak mau Nah itu gak mau kan Ya pakai shift teman-teman Klik disini Nah klik disini Shift Oke sampai ke bawah Oke Kita cek lagi apakah sudah benar Oh udah Gitu ya Caranya Nah setelah sampai disini Baru teman-teman tinggal shift as Lalu cursor to selected Nah cursor udah pindah Udah aman Lalu ke objek mode Lalu klik tulangnya Kemudian teman-teman ke edit mode lagi Lalu klik lagi disini Kemudian shift as lagi Lalu seleksi cursor Nah udah pas tuh Posisi Udah pas ya Hingga nanti Ini udah pas di tengah-tengah Nah Lakukan dengan cara sama Untuk yang lainnya Pak kalau misalkan saya buatnya manual Misalkan saya gak pakai teknik gitu Saya manual begini boleh gak sih Ya boleh-boleh aja Ya boleh-boleh aja Saya gak pengen pakai ini aja pak Di blok mano aja Lalu saya turunkan secara Nah itu kadang-kadang kalau kita Menggeser secara feeling kayak gini Itu kadang-kadang kurang pas teman-teman Terkadang kurang pas Nah gak pas dimana Koordinatnya Itu dia teman-teman Ya Oke Ya teman-teman pastikan harus seleksi secara keseluruhan Ya tidak Kalau ngikutin video ini sampai habis Lamaannya Oke Itu intinya nanti dirapikan saja Sampai semuanya Lalu bagaimana Ini kalau jadi begitu ya teman-teman Untuk bahu bagaimana Sama aja bahu teman-teman Jadi kalau teman-teman mau dibuat disini Ini tadi baru jadi ke-check-check-check ya Bagaimana kalau bahunya Oke bawah sama aja Di bagian pinggangnya apa pinggangnya Atau ketiak ya Sama teman-teman jadi Patokannya disini Nah patokannya disini Patokannya dimana Disini nih Ya Jadi teman-teman bisa menggunakan Yang namanya selection Pakai yang ini Ads seperti biasa Klik disini Lalu klik lagi disini Di bagian bawah Nah lalu lagi disini nih Shift Oke Nah itu dia Oke Lalu klik lagi disini Shift Nah Itu ya Like X-ray Sudah bener ya Kira-kira gitu ya Kalau posisinya kelihatan Pastikan Sudah pas Kalau sudah tinggal Tekan Shift S Closer to selected Nah udah pindah ke situ Tuan-tuan Sudah aman Baru ke object mode Baru di klik tulangnya Baru saya ke edit mode lagi Lalu di blok si tulangnya Ini dia Oke Lalu teman-teman tinggal tekan Dua-duanya nih Diaktifin Antara ini Sama ini di blok aja begini Lalu tekan Shift S Closer to selected Sudah Sekarang kita sudah sama Masih simbang Nah Berarti yang leher sama Sama Leher juga sama Jadi Seperti itu ya Cara kerjanya ya Oke Jadi untuk leher Caranya sama Sama Nggak juga beda Jadi saya coba ke object Tulasi lehernya Lalu ke edit mode Kok butuh transparansi Kayak gini Ini karena pakai X-ray Kalau pakai X-ray Kan kelihatannya kayak gini Nah Kita tentukan Kira-kira yang maunya Disini Saya tekan Alt Oke Ini udah muter Kalau udah aman Ya Kok nggak sampai sana Ini kan mirrornya Temen Nggak usah khawatir Ya Nggak usah khawatir Tinggal coba untuk Nah Ini dikarenakan Dia Mirrornya belum di apply Jadi Seleksinya nggak muter Temen Nah Jadi kalau Ini hati-hati Ketika disini Jadi Ketika kita seleksi Tekan Misalkan Saya coba tekan Shift S Terus saya Kusut Tengahnya disini Bukan disini Itu dia Ya Seperti itu Temen Jadi Solusinya bagaimana Kalau udah kayak gini Nah temen-temen Karena udah mulai Mulai masuk Di bagian lehernya Jadi temen-temen Sedangnya Si Si mirror ini Harus di play dulu Ya Di play dulu Caranya bagaimana Harus ke objek Modulu Oke Ini untuk leher ya Bagian leher Perut itu Biar tengah-tengah Itu gimana Kalau untuk Ini sih Nggak masalah Kanan-kanan Kiri kaki Tengah itu Nggak pakai Mirror Nggak perlu Di play pun Nggak apa-apa Di play itu Maksudnya gimana Disetujui Jadi artinya Benar-benar Sudah permanen Jadi temen-temen Harus di klik disini Lalu saya Play Untuk mirrornya aja Nah setelah sudah Di play Terus saya ke edit mode Nah ketika saya edit mode Ketika saya klik disini Satu area disini Klik aja Dia otomatis Sudah muter Sampai ke sana Nah Jadi ketika saya lihat Otomatis sudah muter Benar-benar muter Lehernya Ini baru di tengah-tengah Beneran Ya dari sini Baru saya tekan Shift S Cursor to select Nah langsung Ketengah-tengah Gitu ya Nah dari sini Baru saya coba Untuk lakukan Edit Object mode Lalu saya klik tulangnya Lalu saya edit mode lagi Saya tekan tab Lalu saya tekan Saya tekan tab Lalu saya block disini Lalu saya coba Tentukan Shift S Selection to Cursor Nah ada masuk Nah gitu ya Lakukan dengan cara sama Oh berarti Saya maunya ada disini Misalkan ini Misalkan sudah di atas nih Oh ternyata salah pak Ini harus ke bawah Yaudah Teman-teman gak usah khawatir Gak usah bingung Teman-teman bisa menggeser Si apa nih Si arahnya ke bawah Ini bisa menggunakan global Lurus ya Jadi benar-benar lurus Nah Kayak gitu ya Ini ada kesalahan Ternyata ini seharusnya Ini di bawah Agar ke bawah gitu ya Ada disini Nah ini Ini baru ke tengah Ini dia Oke Ini di block Sorry Klik sini Lalu tekan Shift S Nah itu dia Seharusnya gitu Ini baru nanti Di bagian sini atasnya Oke Kayak seperti itu Agar geser ke bawah Dikit aja Gak apa-apa ya Terus kemudian Lalu saya coba Ke edit Edit mode lagi Saya klik yang bagian sini Atasnya nih Nah klik ini Out Nah Shift S Kursor terselected Oke Object mode lagi Lalu klik tulangnya Jangan lupa Kita ke edit mode Titiknya Si bawahnya diaktifkan Terus tekan Shift S Baru selek Centukusor Nah Begitu teman-teman Nah Nah kalau udah kayak gini Tinggal Ini tengahnya Tengahnya leher ya Nah kepalanya ini Teman-teman tinggal Dinaikin ke atas Nah kalau memang Pas benar-benar di tengah Berarti ngambil yang tengahnya Di atas Saya klik object Lalu saya klik disini Lalu teman-teman Coba untuk Lakukan proses Sama edit mode Lalu klik bagian atas Nah ini dia Saya klik bagian sini ya Misalkan Shift 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 Oke Coba tekan out Tidak bisa Kalau tidak bisa Berarti teman-teman harus Secara manual Eh sorry Nah ini dia Atasnya ya Oke Lalu saya coba tekan shift as Kursor selek top ya Otomatis sudah pindah ke atas Baru saya object mode Lalu saya klik disini Lalu saya klik edit mode Dan di blok kemarin Lalu kita klik shift as Nah sudah pas di tengah Nah itu dia teman-teman ya Cara kerjanya kayak gitu Lalu bagaimana dengan Di bagian Nah ini dia Tulang memang sebenarnya Agak miring dan sebagainya Tapi kalau kita Untuk khusus bagian perut Hati-hati teman-teman Nanti kalau kita ngikutin Tengah-tengah disini Nanti berperutnya jadi begini nih Kursor saya blok Nah jadi gitu Ya gitu Jadi gitu ya teman-teman Gak perlu Biarkan saja dia lurus Tidak perlu dia pemain Biarkan saja Untuk bagian perut Gak masalah teman-teman ya Oke Selanjutnya Di bagian bawah ya Di bagian bawah saya rapikan Bagaimana cara ngepasinya Nah untuk bagian bawah Teman-teman Dipastikan Kita coba ke bagian Untuk si bagian Itu di bagian ini Bagian apa Badannya Lalu ke edit mode Terus kemudian Kita coba untuk Melihat dari sini Nah itu dia Oke jadi posisinya itu Posisinya letaknya Kalau saya tekan angka 1 Dia ada disini Nah ini dia Posisinya Dia ada Letler Letler V nya disini nih Posisinya ya Letaknya Jadi saya coba klik disini Saya tekan up Nah dia kita cek dulu Apakah sudah dapat Oh udah dapat Ternyata ada satu yang belum dapat Klik disini Nah diaktifkan Lalu saya tekan shift as Scorsor to circuit Nah di pindasi itu Baru nanti Sudah sampai disini Baru teman-teman tinggal Di edit mode Object mode Lalu klik di bagian Si siapa namanya Tulangnya Kemudian Saya klik Aktifkan disini Di dua nya Di dua nya boleh Lalu saya tekan shift as Selection to cursor Nah itu dia Disitu teman-teman Ya posisinya Letak pinggul Nah oke Kemudian setelah Sambil disini Baru teman-teman tinggal Melakukan proses yang namanya Adalah Bagian bawahnya lagi Semua sama Saya coba ke object mode lagi Klik lagi disini Terus kemudian Saya coba untuk ke edit mode Ya Oke Lalu klik disini Nah bener kan Ternyata Tengkulnya disini Oke diaktifkan disitu Lalu saya coba tekan shift Shift as Lutup selected Check mode lagi Lalu saya block di tulangnya Saya klik edit mode Lalu saya beli ke sini Saya shift lagi Lalu saya selection to cursor Nah Pas ya Dan kula disitu Lutut-lututnya Gitu-gitu Oke Ini bagian depan juga sama Klik aktifkan disini Klik objectnya Edit mode Lalu klik bagian depannya Saya kepingin Tengah-tengahnya ada disini Shift Shift 2 Sorry 1 2 3 Klik kesini 4 Ini kira-kira disini Oke Shift as Baru saya selected Kalau caranya pakai Ini boleh gak pakai ini Boleh Sama aja Gak apa-apa Bindah ke depan ya Ada tengah-tengah Kira-kira gitu Baru saya object mode lagi Baru saya coba untuk Aktifkan di tulangnya Karena saya klik begini Edit Baru saya block disini Lalu saya shift as Kursus Nah ada binda Gitu ya temen-temen ya Posisinya Ini gak usah khawatir Tinggal bisa diputar kok Kalau memang mau diputar Ya Gak apa-apa Tenang aja Oke Kalau misalkan temen-temen Kepengen Pak saya kepengen Coba untuk Manual Bisa gak Misalkan saya geser Sandu Saya geser kemari Itu bisa gak Saya geser kemari Itu bisa Gak masalah Itu gak masalah Itu boleh Kalau memang mau kayak gitu Juga boleh Boleh gak sih Boleh aja Gak masalah Ke atas Gini Ya Pak saya kepengen Gini aja deh Boleh gak Boleh Silahkan Tapi resikonya Gak pas ya Itu dia Resikonya gak pas Itu gak apa-apa Ya Oke untuk bagian bawah juga Sama temen-temen Jadi Kadang-kadang orang edit Macem-macem caranya Nah ini salah satu contoh aja Yang dari saya Ya Ketika diedit Untuk memasangkan Bown-nya Gimana caranya Jadi Nah saya klik disini Ini untuk yang bagian bawah Nah itu dia Saya tekan shift as Lalu selektif Oke Dapat Saya klik disini Baru saya klik di objeknya Lalu saya klik di bagian tulangnya Lalu edit mode lagi Baru di bagian tulangnya disini Yang ini Saya block Shift as Baru saya kusat Sudah benar di awal Oke temen-temen Jadi Pastikan temen-temen Semuanya sudah Sudah selesai ya Seperti ini Jadi Dirapikan Nanti saya coba akan dirapikan Di bagian jari-jarinya Saat ini saya sudah Mencoba merapikan semuanya Temen-temen Jadi Sama saya tadi Bedanya cuman Tadi Pada saat merapikan jari Saya tidak rekam videonya Jadi intinya Kayak gini temen-temen Hasilnya Nah ini Yang saya rapikan tadi Temen-temen Itu Menggunakan Snap-snap semua Nah Jadi kalau dari atas Dia tekan angka 7 Jadi kayak gini hasilnya Oke Kalau dari angka Satu Dia rata Rata seperti itu Posisi nya Kalau dari angka 3 Dia memang bentuknya Seperti ini Oke gitu ya Oke ini sudah Sudah pas posisi-posisinya Jadi seperti saya sampaikan Tadi saya sudah jelasin Bagaimana Cara kerjanya Menggunakan Pelunjuk Ya Cara kerjanya Menggunakan snap Dan sebagainya Nah ketika temen-temen Sudah selesai semua Posisinya Leher sudah Dada Pelvis Dan sebagainya Oh sorry Ternyata ada satu Yang belum kayaknya Ini kurang kebawah Oke Ternyata Sebenar Saya satu lagi Untuk bagian bawahnya Saya coba Kayak edit mode Oke Saya posisi nya Ada disini deh Di bawah Sangat di bawah Jadi ya Klik aja Sudah saya coba Untuk Di tengah-tengah Ya kira-kira Saya coba Shift Shift Kira-kira gini Shift Kursusus facted Nah dari tengah-tengah Terus kemudian Saya tekan angka 7 Terus kemudian Temen-temen Coba untuk Aktifkan Ringing nya Human Meta Rack nya Di blok Di bagian bawah ini Terus tekan Shift Selection to Ternyata Dia benar-benar di bawah Nah itu dia Kira-kira gitu ya Patokannya Oke Selesai Nah setelah sampai disini Baru temen-temen Proses yang namanya Ini saya coba Saya jangan lupa Disimpan ya temen-temen Yang kasih nama Kartun Assetur tulang Dan finish Misalkan gitu ya Nah gitu temen-temen Selesai ya Kira-kira ya Oke Jadi Ini apa disimpan-simpan Supaya dengan nomor berbeda Jadi nanti ketika ada keserahan Kita bisa melihat dari mana lagi Kita mengedit kurang lebih Seperti itu ya Oke Proses selanjutnya Setelah kita merapikan Posi tulangnya Seperti apa Lalu temen-temen tinggal Check mode Seperti biasa Kondisinya Nah Karena prosesnya Sudah selesai Temen-temen Jadi ketika kita ingin Aktifkan ini Diaktifkan dihaluskan Juga boleh Tidak masalah ya temen-temen Nah ini Kalau sudah seperti ini Sudah aman Jadi dipastikan Memang semuanya sudah Kalau saya tidak memakai ini Halus boleh nggak Saya close langsung begini Saya tidak menggunakan Ya nggak masalah temen-temen Jadi kalau ketika saya klik ini Nanti ketika saya set mode Ya jadinya gini doang Tapi disarankan Tonton menggunakan Yang namanya Set mode juga Terus kemudian Menggunakan namanya Subdivision surface Juga sama Ya Oke Supaya kelihatan halus Intinya gitu doang Terus kemudian Setelah sampai disini Barulah temen-temen Proses yang namanya Apply untuk subdivisionnya Kalau sudah selesai Memang sudah Disetujui ya Nah Sudah fix Gitu ya Tapi kalau temen-temen Rasa belum fix Tinggal ditambahkan jumlah segmennya Untuk berhalus Saya kasih 3 atau 2 Oke saya maunya Misalkan Makin besar nilainya Makin banyak segmen Yang kita Dapatkan Tetapi resikonya Nanti berat ya Oke mungkin 2 aja deh Lalu saya klik Tombol apply Selesai Nah setelah sampai disini Baru Jari dan sebagainya Sudah semua Sudah jadi Dan sebagainya Oke nanti Kalau temen-temen Pengen Minta file File ini deh Simpan aja Saya kasih juga deh 3 file ya Untuk yang sebelum Dikasih tulang Yang sudah dikasih tulang Yang sudah dirapikan Dan sebagainya Tidak pilih Boleh coba-coba Temen-temen ya Jadi saya coba bikin Saya kasihkan Di deskripsinya Nah setelah sampai disini Baru bagaimana caranya Supaya menerapkan Agar bisa Dijadikan Apa namanya Supaya nempel Saat ini Belum nempel ya Masih Terpisah Jadi kalau saya tekan G Masih terpisah Ini juga masih terpisah Oke Nah bagaimana caranya Supaya bisa nempel Oke saya aktifkan Pertama kali Langkahnya adalah Aktifkan dulu Di bagian Jadi kalau kita perhatikan Disini ada Ada bagian Jadi kalau di aktifkan Bodinya Modifiernya Sudah tidak ada ya Dan saat ini Temen-temen bisa melihat Ada namanya Metarek Dan badan Ya Metarek Dan ada badan Dua Jadi nanti Kalau di metarek ini Perhatikan Dia saat ini Hanya ada dua Di dalam metarek Ada metarek Rosmong dua Dan pose Nah ketika nanti Si badannya Dikoneksi ke bagian Metarek Otomatis badannya Dipindah ke Metarek Otomatis Caranya bagaimana Itu tidak ciri-ciri Bahwa dia sudah Masuk ke dalam Metarek Atau sudah terhubung Dengan si rigingnya Langkahnya adalah Pertama kali Perhatikan ya Ini sambil terpisah saat ini Lalu Temen-temen aktifkan Pertama kali adalah Badannya dulu Jangan sampai salah Klik badannya dulu Terus kemudian Tekan shift Lalu klik di bagian tulang Nah temen-temen boleh Menggunakan Klik kanan Parent Lalu pilihnya Automatic width Boleh Atau Ctrl-P Shotcut itu sudah ada ya Parent Shotcut itu Sama saja Petek Shotcut Control-P Control-P Bidinya With automatic width With automatic width Ya Back aja Klik aja langsung Tick Nah perhatikan Saat ini Badannya sudah Pindah ke bagian Metarek Sudah selesai Cara ngeceknya bagaimana Nah Cara ngeceknya adalah Temen-temen boleh diklik di bagian Namanya Pose Diaktifkan di bagian tulangnya Lalu klik di bagian Pose Nah klik di bagian Taruh lah Di badannya Saya klik disini Terus di bagian bawah ya Cek Atau Temen-temen boleh Ini kalau digeser Di gerak inggring Ikut Dan ikut Otomatis Nah Sudah aman ya Sudah aman ya Ketika klik disini Oke klik ini Saya coba untuk Di block Begini aja Terus Saya coba pakai yang ini Individual of Gene Lalu saya pakai rotasi Kita lihat rotasi ya Rotasi kemana Mungkin kemarin Nah Ada yang ikut ya Aman ya Ada yang ikut Sudah aman Sudah aman Sudah aman Sudah sama Aktifkan Lalu klik Mari Sudah aman Oke Lagi Terus kemudian Bagian punggung Misalkan Ya Aktifkan Satu Dua Tiga Coba Ketik Ini Lihat Aman ya Oke Berarti sudah berhasil Ya Itu caranya Atau Temen-temen boleh ke bagian Yang namanya Object Mode Tidak perlu Harus ke pose Tidak perlu Klik aja Bagian badannya Tulangnya Lalu tekan G Atau Sudah ikut Nah itu caranya Tidak perlu Pakai pose Tadi juga bisa Jadi Tidak perlu Pakai pose Tapi untuk pose Itu mengecek Temen-temen Di versi 3.3 Ini lebih sempurna Dalam Memasang Raging Kedalam Badan Kedalam Raging Pas Sudah Sudah Dapat semua Jadi Kepalanya Sama Ketika Saya Geser Yang ikutin Sudah aman Sama Gitu Simpel Sama 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 Kalau Saya Misalkan Saya Blok Bagian Bawah Terus Saya Coba Untuk Naikkan Sedikit Sudah Di Putar Amannya Amannya Eh Itu Dia Bisa Digeser Geser Misalkan Saya Coba Untuk Geser Agak Sedikit Oke Kemari Saya Blok Lagi Secara Seluran Lalu Saya Tekan Rotasi Cek Lagi Ikut Ya Nah Ikut Ya Aman Ya Ikut Ya Oke Nah Itu Dia Jadi Ini Sudah Aman Jadi Kalau Teman Perhatikan Disini Teman Bisa Mencoba Untuk Melakukan Proses Yang Namanya Apa Ya Perubahan Perubahan Kita Lihat Kira Ikut Gak Gitu Ya Nah Jadi Kalau Teman Tinggal Digeser Objek Tulang Yang Dicek Lagi Diputar Rotasi Dapat Gak Oh Dapat Aman Gitu Teman Ya Ini Juga Sama Kita Cek Aman Ya Tapi Tulang Gak Mungkin Begini Oke Teman Teman Itu Cara Proses Pertama Untuk Menghubungkan Antara Si Bagian Badan Ke Gengin Sekarang Bagaimana Dengan Aksesoris Oke Kita Kembalikan Ke Objek Dulu Untuk Mastikan Bawa Normal Teman Diblok Dulu Tekan A Lalu Saya Coba Untuk Hot Air Untuk Kembali Normal Pusing Untuk Men-default Kembali Posisi Dari Si Rotasi Terubah Ya Gitu Ya Saya Coba Untuk Object Mod Lagi Ini Sudah Normal Tadi Sudah Berhasil Tadi Saya Lihat Sudah Bisa Sudah Aman Lalu Bagaimana Dengan Teman Temannya Topinya Dan Sebagainya Sekarang Bagaimana Dengan Aksesoris Kita Coba Aksesoris Aksesoris Bagian Badan Sudah Selesai Sudah Masuk Kesini Nah Semua Yang Ada Disini Cerananya Cubenya Mungkin Bagian Yang Lain Itu Ditempel Bagian Tulang Sama Caranya Oke Saya Panggil Kan Dulu Mungkin Saya Tekan Out H Oke Untuk Kembalikan Normal Hidup Semua Lalu Bagaimana Helm Langsung Aja Teman Bisa Menggunakan Aktifkan Object Kemudian Teman Tinggal Diklik Disini Di Bagian Tulang Klik Helm Lalu Klik Di Bagian Tulang Oke Terus Kemudian Teman Tidak Klik Kanan Oke Atau Control P Juga Sama Klik Kanan Parent Automatic Juga Bisa Automatic Juga Bisa Yang Ini Bisa Atau Pake Control P Juga Bisa Sama Aja Sudah Sudah Saat Ini Teman Boleh Lihat Di Bagian Meta Nah Sekarang Helm Sudah Masuk Jadi Ketika Saya Klik Tulang Saya Geser Helm Sudah Ngikut Cuman Baju Bunyi Belum Ya Oh Berarti Yang Lain Sama 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 Teman Jadi Kita Lihat Dulu Nah Itu Dia Jadi Ini Untuk Helm Oke Kita Cek Lagi Kata Pelan Pelan Jadi Di Di Bagaian Meta Banyak Masuk Semua Oke Jadi Materi Hari Agak Panjang Nah Dimodify Disini Kita Menggunakan Ada Namanya Mirror Dan Ini Boleh Diaktifkan Bisa Di Play Bisa Boleh Sama Di Mungkin Subdivision Kalau Enggak Perlu Enggak Usah Mending Apply Di Bagian Yaitu Bagian 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 Yaitu Di Mirror Kita Tes Dulu Teman Teman Untuk Tipos Kalau Diklik Kepalanya Ternyata Giket Gitu Teman Selesai Oke Selanjutnya Sarat Ini Saya Coba Untuk Bagian Ini Di Kanan Kirinya Yaitu Gelang Sama Gelang Jadi Pertama Kali Teman Di Play Dulu Kenapa Di Play Karena Kanan Kirinya Ada Berjauhan Kalau Nggak Di Play Nanti Hasil Tekukannya Tidak Sesuai Dengan Kita Harapan Maka Di Play Dulu Terus Kemudian Di Sama Di Play Selesai Terus Kemudian Setel Di Diaktifkan Si Gelang Lalu Klik Di Bagian Tulang Kemudian Saya Klik Kanan Lagi Atau Ctrl P Juga Bisa Kemudian Play Automatic Nah Sekarang Gelang Sudah Masuk Ya Jadi Ketika Saya Klik Saya Cek Ini Saya Tekan Klik Tulang Lalu Tekan G G Saya Dikuti Tekan Pulse Ketika 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 Klik Disini Atau Saya Putar Ikut Sudah Aman Ya Sudah Aman Ya Temen Ya Itu Dia Caranya Gitu Sudah Aman Jadi Sudah Nempel Sama Ketika Klik Sini Sudah Aman Oke Terus Kemudian Untuk Yang Baju Juga Sama Jadi Klik Di Bagian Objek Pusen Dulu Klik Bajunya Ini Baju 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 Aktifkan Lagi Lakukan Dengan Cara Sama Bagian Celana Baju Sepatu Dan Sebagainya Oke Temen Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Kalau Memang Video Bermanfaat Dan Berguna Jangan Lupa Like Subscribe Dan Aktif Lama Manceng Supaya Temen Temen Bisa Mendapatkan Video Terbaru Dari Saya Setiap Minggunya Sekian Terima Kasih